Nih, coba potato friesnya dulu Maman Wow Oke, welcome back Welcome back to channel Anak Kuliner Hari ini, di video kali ini Gue bakal nge-review produk Influencer lagi Influencer Indonesia terkenal Yang lagi ada di Jepang Lagi kuliah di Jepang Ini adalah Menanti Kuninya Jerome Pauline Jerome-nya apa Jerome sih? Jerome Jerome Pauline dan Jehiannya Ini sebenernya udah banyak banget yang Nge-review, cuman karena emang Ngantri banget, hype-nya tuh Ini udah kisaran udah sebulanan ya Tadi aja gue pesen Viojek online Itu ngantrinya hampir Satu setengah jam Katanya emang disana Ngantri parah Hype-nya tuh masih wow banget gitu Dan Masih banyak juga yang komen di komentar Di kolom komentar Youtube gue Minta gue review menanti ini Ini makanya gue Review walaupun udah telat sebulan, dua bulan Review jujur tentunya Review jujur tentunya Kalau emang ada kekurangan Gue bakal bilang Dan kalau ada kelebihan Yang tentu Gue bakal bilang gitu Oke ini gue udah pesen beberapa Ada empat minuman sama satu makanan Tapi tiga rasa sih Oke ini yang pertama makanannya Gue udah pesen Potato fries and chicken popcorn Ada tiga saus Ada honey mustard Spicy huha sama say cheese Untuk harganya Ini harganya Gue harga ojek online ya Gue sebutin ya Harga ojek online Pasti bakal lebih mahal Daripada harga Kalian langsung dateng kesana Harganya ini Rp31.000 Terus Minumannya gue udah pesen Empat Ada Mathematica Sesuai dengan Jurusan Jerome Paul ini Mathematica Ini unik sih namanya Mathematica Terus Olong milk tea With cream Brûlée Terus Integral T-nya Intenya Pakai tea gitu Unik Namanya Terus Satu lagi Menanti sunset Lagi-lagi gue ingetin Ini gue beli Pakai ojek online Pasti harganya Lebih mahal Dibandingkan Kalian datang sendiri Kalau kalian datang sendiri Pasti lebih murah Cuman ngantrinya itu Nggak tahan Mathematica itu Harganya Rp31.000 Harga ojek online-nya Olong milk tea With cream brûlée Itu harganya Rp31.000 Integral Rp34.900 Terus Menanti sunset-nya itu Gue tambah Topping lagi ya Gue tambah Popping leci Itu harganya Rp41.900 Jadi Popping leci-nya Kalau nggak salah Tadi di ojek online Harganya Plus Rp7.000 Oke Daripada lama-lama Kita langsung aja Makan Atau minum Kita coba signature Signature-nya dia deh Signature series-nya itu Ada integral Sama matematika Kita coba apa dulu ya Yang segar-segar dulu aja kali ya Matematika Sepertinya segar ini Oke Ini matematika Kelihatan segernya Kita aduk dulu kali ya Kita cocah dulu Oh ini kalian mesti lihat nih Ada potongan apel Terus ada jeruknya juga Terus ada serat-serat buahnya juga Gue nggak tau ini serat buah apa Nanaskah atau jerukah? Let's try Ini serat nanas Tuh guys Ini buah jeruk Terus ini apel Terus serat-seratnya Ini kayak serat tanah sih Menurut gue Jadi Ini tuh Pas lama Gue Minum Langsung gue menggidik Karena Asam segar gitu guys Asam segar ini Perpaduan Asam-asam Dari jeruk Terus ada markisannya juga Dan Ada nanasnya juga Dan apelnya itu sempurna banget Nggak asam yang lebay gimana Nggak yang sampai sepet Nggak yang sampai bikin kebas Tapi Masih ada cita rasa manis Yang menurut gue Manisnya pas Nggak kemanisan juga Segar banget sih ini Matematika Oke kita coba langsung ke Makanan deh Ini makanan gue Coba yang spicy Huha dulu ya Yang pedes Ini kayak pake spicy mayo gitu guys Tadi ada potato fries Sama Chicken popcornnya Untuk harga Rp31.000 Cukup besar ya dapetnya Cukup banyak sih ini Nih Coba Coba potato friesnya dulu Maman Wow Coba Aduh ini spicy mayo nya Pas masuk mulut langsung Gereng gitu Langsung berasa pedesnya Untuk potato friesnya ini Gue suka Dia dipotong Nggak kayak potato Potato fries Padahal umumnya sih Benernya Cuman Dia potongan tentangnya Masih berasa banget Nggak yang sampe Dimesh banget Nggak sampe yang Lembut banget Gimana Dia masaknya dengan sempurna Crunchy di luar Lembut di dalam Dan untuk si ayamnya Gue suka Tekstur dagingnya Berasa banget Berasa empuk Dan tepungnya Pas dia Nggak yang ketebalan Masih crunchy juga ini Tepungnya Oke kok Kita lanjut ya Ini yang Say cheese Say cheese Nah Coba ini Ini gue harus minum dulu deh Kita coba lagi Gue teringat dengan Entah Teringat dengan kejunya sih Si nyayap Mungkin aja sih Mungkin aja Resepnya Sama kali ya Kalau si nyayap Pakai Serbuk Cheese kan gitu kan Kalau ini Dibikin ini Saos ya Rada ringkih Ini Jadi kalau Pakai ginian Susah gitu Saking kelembutannya Dan udah rada nempel ya Sama sausnya Tapi untuk Rasanya tetap enak Di mulut Untuk yang keju Menurut gue Kejunya Nampol banget Untungnya sih Dia sausnya Ngedep di bawah sih Nggak sampe yang Nutupin si Ininya banget Soalnya kalau kebanyakan Pasti bakal belenak Tapi tetap enak rasanya Ini yang Honey mustard Tuh kalian bisa liat nih Disini nih Ini keliatan banget Ayamnya Tebel Dan dia Tepungnya Nggak yang sampe Banyak-banyak banget ya That's right yang honey mustard Wow Wangi loh ini Dia wangi nih Sausnya Kalau udah kena saus Dia hancur Wah ini unik sih Sausnya ini Untuk aromanya Yang paling kuat ya Aroma si honey mustardnya Ini kuat banget Dia ada manis-manis madu Termara ada asem-asem Si mustardnya gitu Terus ada gurih-gurihnya Dari si Chicken popcorn Dan si Kentangnya ini Tapi untuk Dominan rasanya Lebih dominan kemanis Menurut gue Nah ini Kentangnya Kalau nggak kena Si sausnya Dia teksturnya masih enak Tuh Teksturnya masih bagus Cuman kok udah kena saus Kena sausnya Kena sausnya Udah kena saus Kalian angkat Ini pasti nggak akan bisa Tuh Pasti hancur Jadi kayaknya makannya Nggak bisa pakai ini Harus pakai sendok Atau diambil Kita udah cobain tiga-tiganya Kita lanjut ke minuman ya Kita cobain integral dulu deh Integral itu Dia signature juga Dan dia itu Royal Honey Milk Tea Pakai boba Jadi intinya ini Milk Tea pakai boba Let's try Bye Wow Creamy-nya menurut gue Berasak Cuman nggak yang sampai Kentel banget creamy-nya Rasa teh-nya juga kuat Untuk boba-nya Dalamnya masih sedikit keras Menurut gue Tapi di luarnya Kenyal sih Teksturnya Menurut gue Hampir sempurna Cuman mungkin Rada kurang Mateng dikit gitu Dalamnya Hmm Masih sedikit keras Memang untuk kerasa Oke banget Aman Oke yang terakhir Ini ada Nandesunset Dan ini gue tambah Topping Popping leci Hmm Ya tadi gratisnya bagus ya Ini gue Langsung aja kocok Popping leci-nya tuh Kalian bisa lihat tuh Lihat nih Putih-putih gitu Bening Asam Kalau tadi kan yang si Matematika ini Asamnya tuh Dari fruity kan Percampuran dari Kita rasa Jeruk Nanas Terus ada Markisa juga Ada apel juga Kalau ini Lebih ke jeruk sih Hmm Kayak jeruk Jeruk nipis ya Tapi ini tetep segar Menurut gue Dan Dia gak gitu manis Dan ini ya Menurut gue Popping leci-nya ini Popping leci-nya enak Menurut gue Dia meletus-letus gitu Di mulut Dan memberikan cita rasa manis Si airnya kan masuk ke mulut Loh Ada asam Terus Popping Bobanya itu Meletus Itu meletus Di mulut Memberikan cita rasa manis Dan aroma leci Dan rasa leci Enak sih ini Perpaduannya Dan ini asamnya Menurut gue Asam-asam Kayak merit-merit Jeruk-jeruk nipis kali ya Enak sih Tapi kalau untuk tingkat kesegaran Gue lebih suka Ini Karena emang segernya lebih Grand dia aja gitu Lebih Wow Wuh Gitu Yaudah Udah ketiganya gue review Tama makanannya Menurut gue Enak Worth it ngantri Satu setengah jam Sampai dua jam gak sih Hmm Tergantung ya Kalau udah sampai Tiga jam Empat jam Menurut gue Gue males-males juga sih Gue bukan tipe-tipe orang yang ngantri Suka ngantri Gimana Cuman kalau emang pake Ojek online Dan dia ngantri Satu sampai satu setengah jam ya Alangkah lebih baiknya Dikasih uang lebih ya Soalnya kan Perjuangan juga ngantri Dan Waktu satu sampai Satu setengah jam Seharusnya dia bisa dapet Orderan lagi Oke Jadi Intinya Gue suka Sama si menanti ini Dan favorit gue Yang ini Yang matematika Ini segernya Wow banget Sama Potato fries and chicken popcornnya ini Gue lebih suka untuk Sausnya Yang pertama sih Yang spicy ini Spasi UH Karena emang dia Pedasnya nampol banget Yaudah sekian dulu vlog gue Sukses terus untuk Jerome Paulin Jerome Dan Jehian Ini gila Dia perkembangan outletnya tuh Wow banget Menyebar ke seluruh Indonesia Semoga makin berkembang lagi Dan mohon maaf Kalau ada kata-kata salah Bagi kalian yang mau order Langsung aja cek ke Instagram mereka Menanti Dan Kalau kalian yang udah Ketelaran virus aka Langsung aja posting di Instagram Kalian menggunakan Hashtag virus aka Tag Instagram gue Anak titik kuliner Oh iya Bagi kalian yang belum subscribe channel Anak kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Dan Yang belum follow Instagram gue Langsung aja follow Instagram gue Anak titik kuliner Akhir kata Jangan lupa makan Bye bye Jangan lupa like